Intro Ijin melaporkan buatku saat ini kita lagi jalan-jalan di daerah Windusari Dimana daerah ini memang dipenuhi dengan para petani Yang sampai saat ini pun masih mengeluti dan mengandalkan hidupnya dari petani Masih ada sebuah keunikan di daerah Windusari yaitu dengan cara membajak sawahnya Para petani yang ada di daerah Windusari ini masih menggunakan cara yang konvensional Yaitu dengan menggunakan jasa sapi atau kerbau Kebetulan kita dengan ketemu dengan pak tani yang masih menggunakan cara konvensional untuk membajak sawahnya Kita ngobrol-ngobrol sebentar Dengan bapak siapa pak? Dengan bapak Makbu Saya membaca sekitar 20 tahunan sudah pakai jasa sapi Untuk sapinya sendiri tidak bapak sendiri pak ya? Iya, alhamdulillah punya sapi sendiri Selama 20 tahun sudah ganti berapa ekor sapi pak? Ya, ganti 3 ekor sapi ya 3 pasang pak ya? Iya, 3 pasang Mengapa masih menggunakan cara konvensional atau menggunakan untuk membajak sawahnya dengan menggunakan jasa sapi pak? Atau tidak menggunakan traktor biar cepat gitu pak? Kalau disini pakai traktor ya Mejannya kan selalu sulit ya Karena ini selalu tinggi ya Petak pecahannya sawahnya itu Kalau pakai traktor kan Itu sukar punya Ini traktor juga ada Tapi Karena mejannya yang sulit ini Ini saya ingin buat traktor Yang enak buat Pak hewan ya pak Maaf pak Mau tanya sedikit Bagaimana untuk pembayaran jasa bapak untuk membajak sawah satu kota ini di tahun 2021 ini pak? Kalau Kalau Saya itu Membuji Opahnya itu Siap Siap Per Setengah hari ya Dari jam 7 sampai jam 11 Itu Ada yang ngasih peratus Ada Eh 100 lah sekarang Bisa dijelaskan pak Apa yang melatar belaknya atau membedakan Mengapa tidak menggunakan jasa traktor Kecuali memang medan yang cukup sulit Tapi Mengapa masih menggunakan sapi pak? Ya Gimana ya Kalau Itu Jasa sapi itu Sebeginnya keluar di kualitas Itu Ini Hasil bacanya itu Sama Bacanya itu Sama Tuhan ya itu Karena medannya itu Yang sulit buat traktor pak Terima kasih Semoga Anda tetap sehat Masih tetap berkarya untuk Indonesia Dan salam buat keluarga pak ya Inilah sedikit sekrumi cerita Dari Bapak Mahfud Sebagai Pembaca sawah Dengan cara konvensional Yang masih menggunakan Sapi untuk Jasa traktornya Andi DP Dan jurukamera Agung Yeda Magelang News Mengabarkan Bukan sekedar Media Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax